Ya, dan ini dia mobilnya Lah, salah tuh Sebelah sini mungkin Ini dia Teman-teman, jadi di belakang saya ini ada Ford XLT Tahun 2012, warnanya silver Kita akan bahas Apa aja yang sudah di upgrade di mobil ini Dan Harganya berapa, tonton terus video ini sampai habis ya Kita akan liatin mobil-mobil Maco ini Terima kasih telah menonton Oke, Ford Ranger XLT ini Di bagian depan sih mungkin standar ya Ada fog lamp, ada grillnya yang model keruman Ini platnya plat Palembang Pajaknya bulan 8 Dan kondisi untuk di bagian depannya standar Tetapi dia sudah ada Aksesoris ini Tapi ini asli ya Bukan tempelan, jadi ini asli nih Kemudian Bannya nih Bannya tebal banget Tuh, mungkin kalau Nerabas banjir Aman nih teman-teman Karena ini sepaha saya nih Sepaha tinggi orang dewasa Dan ini bannya tebal banget Asli sih Udah gitu ban pacu lagi Velaknya nih, mantap Maco dan Pokoknya laki-laki banget ya Ini Ford XLT tahun 2012 Warnanya silver Buka harganya berapa ya Tapi ntar dulu ya Nah ini kebetulan Pemiliknya sedang didada di tempat Jadi saya Izin review Izin Ngasih informasi tentang Mobil-mobil yang dijual Harganya ya Nah yang pertama ini ada Ford XLT tahun 2012 Yang sudah dimodifikasi Ban Kemudian aksesoris Ada Footstep juga Kemudian juga ya Kalau untuk bagian depannya Sama ya Kenapa ini saya centering Karena Disini ya Kayak gudang ya Jadi Agak gelap Kemudian Sepionnya ini udah ada Keruman Udah ada Sen Ada juga Sepion Tritrek Mantap sih Ini udah ada Talang airnya juga Oke Ini kita lihat Di bagian dalamnya Ini kilometernya saat ini Di 110 ribu ya Dan untuk Ford Apapun Ford ya Dalamannya saya suka Dan dia bahannya tuh Sangat kuat Hard plastiknya tuh Beda sama mobil-mobil Yang Jepang ya Nah kita akan bahas Di door trimnya dulu nih Nah ini saya bilang tadi Bahannya bagus Kemudian juga Power Windows Sudah ada disini Electric mirror Juga sudah terpasang Kilometer saat ini 110 Ribu rupiah Eh ribu rupiah 110 ribu ya Terus kemudian untuk Setirnya Dia sudah Di cover Seperti ini teman-teman Tuh Ini pengaturannya Dia bisa Oh ini dia Ya Belum teleskopik ya Tapi sudah Bisa Naik turunnya Oke Mantap Audionya Sudah double din Kemudian ini ada Pengaturan Radio Dan lain-lain disini ya Pengaturan AC nya Model seperti ini Masih model lama Nah itu ya Ini S&K nya ada Ini Kita lihat pajaknya berapa Oh double cabin Pajaknya sekitar 4 juta 300 Ini berlaku sampai Oktober 2023 Bulan 10 Bulan 10 2022 Oh plat nya 23 Pajaknya sendiri Bulan 10 Mantap Untuk joknya sendiri Masih bagus teman-teman Dia sudah dilapisi Sama semi kulit Kemudian untuk Dalamannya masih bahan ya Tuh Kalau yang XLS Seperti ini Dan disini ada Tempat penyimpanan Atau Apa ini namanya Console box Console box nya ada disini Disini ada cup holder Disini ada remtangan Dan disini ada Tuas personeling Dalamnya seperti ini teman-teman Keren ya Nanti kita akan bahas Mobil yang lebih keren lagi dari ini Let's go toy Oke toy Gue akan kasih lihat lo nih Mobil-mobil yang Sebelahnya lagi nih toy Tapi gue Mau nanya dulu nih Lo Sukanya warna Hitam Biru Apa putih nih Gila Keren-keren banget ya Mau review dari mana nih ya Waduh Tuh Lihat tuh lampunya tuh Ah dari sana dulu deh Nah Ini Gue lihat contekan dulu ya Ini Hitam Raptor XLS Tahun 2014 Ini Harganya di 330 juta Nah Kalau kita lihat Dari bagian depan Ini Lampu depannya Sudah Proyektor Terus juga ada LED nya Nyala ya Ya Mati lagi Nyala Sebelah sininya Kemudian Untuk grillnya Ini udah model baru ya Tuh Bener Kemudian di Bumpernya Dia ada fog lamp disini Bumpernya juga keren banget Mantap Terus disini juga ada Aksesoris lagi Kalau gue bikin Beli mobil ini buat Jalan-jalan oke gak Oke ya Yang biru apa hitam Mobil petualang Wah Ini Wah keren dah pokoknya Mana aja lah Terserah lah Asik Ya untuk di bagian depannya Seperti ini Di bagian atasnya juga ada Lampu LED lagi tuh Terus juga kaca film udah terpasang Wipernya model frameless Dan ini situ yang gue suka nih Lampunya ini Selain dia Keker Gagah Tapi Mewah gitu Karena ini ada lampu-lampu LED nya nih Nah kita coba minta kuncinya dulu deh Bang kita nyalain dulu bang Lampunya bang Nah kojinya model seperti ini Nah itu toy Kalau sen dia running Itu Terus kalau Lampu senjanya seperti ini Ini kita buka dulu Tuh Mantap kan Kalau ini juga udah terpasang Aksesoris Akriliknya Jadi dia nyala ya Nah tampilan depannya seperti ini Untuk bannya Bannya juga model Ban lebar Jadi dia Tingginya segini ya Lumayan nih Velgnya Velgnya mantep Tapi saya lihat dulu nih Pakainya ring berapa sih nih Semoga Kelihatan Nih Oh ring 20 33 12 12,5 Ring 20 Ringnya 20 toy Buset tinggi banget ya Ini velgnya keren Motifnya dia ada Kayak Akar-akar gitu ya Dan disininya Kesan mewahnya Eh kesan Tokernya juga dapet nih Tuh Beda sama yang standar Kayak gini nih Ini kan standarnya nih Ini kan standarnya nih Nah standarnya nih Nah ini udah upgrade ke 20 Uih shockbackernya Serem Tuh Ya terus juga nih Overvendernya juga udah ada Udah terpasang Kemudian juga Velgnya nih Tuh Tau Kasih lihat Mantep banget ya Ini yang warna hitamnya nih Nah ini udah pake Overvendor juga Sepionnya juga Sudah LED Kita coba Nyalain nih Biasanya nyala Kalau kayak gini Oh enggak Berarti Yang depannya aja Kemudian juga di atas Bagian atas Udah terpasang Aksesoris Talang air udah terpasang Nah model hand gripnya Atau handle nya Kayak gini nih Tuan Ini ada tulisan ranger juga Dan menarik di mobil ini Ini udah full upgrade sih ya Udah ada Ininya penutup bugnya Kemudian juga ada Apa nih Besinya Karena saya di mobil Ranger Itu jarang ya Modif-modif Yang saya bikin video Atau yang saya bikin konten ya Baru kali ini aja Nah ini ada tulisan Raptor Mantep ya Dia lampunya sampe ke belakang Dia LED nya nih Gimana Tuh LED nya sampe ke belakang tuh Plat nya plat Palembang BG Palembang ya Kalau enggak salah Oke tampilan belakangnya Seperti ini Kita akan Kasih lihat Di bagian dalemnya Yang warna hitam dulu ya Sebelum kita berpindah Ke biru dan yang putih Nah itu Infonya yang putih lagi Proses Modifikasi bagian BAMPER nya Ya kayak gini aja Udah Mantep banget Apalagi udah dimodifikasi Kayak gitu Kita lihat dalemnya dulu yuk Sini yuk Oke teman-teman Kita udah di dalam Ini 4x4 Dan Kilometernya saat ini 135.000 Ini karena saya di dalam Ini karena saya di dalam gudang ya Jadi pencahayaannya kurang Tetapi aslinya Ini bener-bener Bagus banget teman-teman Untuk Apa namanya Speedometer juga Tampilannya oke Nah ini Audionya juga sudah Diganti sepertinya ya Sudah Di upgrade Kemudian untuk Pengaturannya Ini ada disini nih Mantap ya Ini AC Ini arah Hembusan Hembusan malam Disini ada Colokan 4 charger 12 volt Dia ada 2 ya Dan di bagian bawah Ada tempat penyimpanan Dan ini ada tisu Bang Minta tisu dulu ya bang Gerah Oke Abis muli bang Iya Karena Apa namanya Di luar hujan Jadi di dalam tuh kayak ngelekap gitu Iya Oke lanjut Disini ada airbagnya Kemudian Di sisi driver Sama di sisi penumpang Disini ada airbag juga Terus dia Ada lacinya Model Oh belum Subtouch ya Tapi dia Empuk sih Kemudian untuk bahannya Dia hard plastic Dan joknya Udah diganti Kulit Disini ada cup holder Dan disini ada Control box Oke Mantap Ini Interiornya si Raptor Warna hitam Nanti kita lihat yang biru Dan yang warna putih Mantap Oke kita lanjut yang biru Yang sebelah saya lagi Dan ini Waduh Apa namanya Ford ini Tipe nya yang XLS 2014 Ini CC nya 2200 Horse power nya 125 Jadi ya Bukan buat kebut-kebutan juga ya Dia udah turbo charge ya Kemudian untuk ruang mesinnya Seperti ini teman-teman Kalau misalkan Kalau misalkan Mungkin teman-teman Mau Apa namanya Mau disalon lagi Terserah ya Tapi kondisinya Aslinya seperti ini Masih oke juga Tampilan depannya sama Cuman beda lampunya nih Lampunya Kalau menurut saya Masih bagusan Yang sebelah sini nih Ya ini udah model Kekinian Ya walaupun Ini juga udah ada LED nya Cuman ini masih model lama Ini masih model Udah model baru Ini warnanya biru Kalau untuk harganya Saya liatin dulu ya Saya buka contekan Karena Yang punyanya kebetulan Lagi Di luar Jadi saya izin review Mobilnya Ini biru Raptor XLS T7 Tahun 2015 Ini harganya 420 juta Ya teman-teman Nanti bisa negoin langsung Ini 4x4 Tadi mesinnya juga Sudah saya jelaskan Untuk bagian interiornya Juga sudah banyak Yang di upgrade Seperti Joknya Pake MBTX Sekarang Kemudian Untuk interiornya Juga masih rapi Kita Lihat Di sebelah sininya Atau di bagian sampingnya Ini juga Bannya udah diganti Teman-teman nih Bannya Mantap punya Dan Sudah siap pake juga nih Tebal banget Ring 20 Eh ini ring berapa nih ya Mungkin Ringnya 17 Cuman Bannya gede nih Kalau yang tadi kan Ring 20 ya Ini juga udah ada Over fender nya Aksesoris nya udah banyak nih Footstep nya juga sudah terpasang Kemudian Handle nya juga udah Di upgrade Kemudian juga Talang air nya juga udah Ganti ya Mantap sih Di belakangnya juga ada Rule bar nya Keren banget Kemudian disini ada tulisan Raptor Oh iya ini juga ada nih Ini untuk Lampu belakangnya juga sudah Ada cover nya nih Tampilan belakangnya Seperti ini Dan Kalau double cabin itu Bug nya kan kecil ya Biasanya buat apa ya Toi Buat ngisi Sawit Buat ngisi Beras Buat Ngisi duit ya Nah belakangnya Seperti ini Boleh kasih liat Gak dalemnya Masih rapi Dia Apa namanya Tinggal tambahin Penutupnya aja Penutup bug nya Eh penutup bug nya ya Kalaupun kayak gini Juga oke juga Cuma kalau misalkan Lebih rapi Pakai penutup bug nya lagi Di sebelah sini nih Nah makanya Wah Naiknya susah banget ini tuh Tinggi gue 180 Berarti ini mobil hampir 2 meter ya Tingginya Iya Soalnya tinggi banget tuh Ya tampilan belakangnya Seperti ini Dan yang terakhir Yuk lanjut lagi Ke mobil idaman saya nih Warna putih Keren banget ini Jadi ini Ford Rafter Tahun 2015 Tapi beda Tipe Ini yang tertinggi Tipe XLT 4x4 Kalau kita lihat Dari bagian belakang Ini udah full Di restorasi ya Udah di cat juga Terus juga Udah di Upgrade Nah kalau kita buka pintunya Kayak gini Ini buat bau apa ya Biasanya ya Ya Sembako kali ya Buat Ini tali slingnya juga kuat Cuman Daripada resiko Gak usah lah ya Nah ini keren banget Kemudian Kemudian di bagian belakangnya Sudah ada logo Ford Segede gini Raptor Terus juga platnya Plat BG Bampernya juga Standar ya Tapi ya Ada list chrome nya Disini Selain maco Ini juga elegan Di tampilan belakangnya Dan ini udah pake Lampu custom Dia Ada LED LED nya Ketika temen temen Pake lampu senja Atau lampu rem Dia akan menyala Mantap banget Dan ini juga udah full aksesoris Bug nya terbuka ya Tapi bisa juga Temen temen upgrade lagi Untuk penutupnya Untuk bagian sininya Juga udah Di upgrade nih Nah kalau kita lihat Kalau kita lihat Di bagian Sampingnya Udah ada Over fender seperti ini Kemudian Bannya ring 20 Dengan Bannya yang cukup tebal ya Sangat proper Untuk Mobil tersebut Handle nya Warna chrome Ini udah full aksesoris nih Sampai di bagian Pintu-pintu Sama footstep Udah dipakein Aksesoris Tapi tidak ada Talang airnya ya Nah sebelum kita ke dalam Kita bahas dulu Di sepion Jadi sepionnya Udah auto retract ya Jadi ketika temen temen On off Dia Eh ketika on Dia akan terbuka Ketika off Dia akan menutup Dan ada Sen nya disini Mantap Bagian depan juga sama Udah pake over fender Bannya ban pacul Mantap Kemudian di bagian depannya nih Lampunya lagi-lagi Sudah pake proyektor Dan sudah ada LED nya Dan kalau tidak salah Disini juga Menyediakan upgrade ya Dari tipe-tipe yang standar XLS XLT yang standar Bisa di Upgrade Jadi temen temen Nanti bisa cek juga Youtube nya Atau Channel nya Pandreas ya Nanti saya akan cantumin Di bagian bawah Atau di deskripsi Saya simpan Nanti temen temen Bisa kontek aja Ini lampunya Saya suka banget ya Ada LED putihnya disini Terus juga kalau sen nya Dia running Dan hasil pengerjaannya Rapi banget ya Untuk grill nya Ciri khasnya Ford Kayak gini Mantap Dan serem Ini rencananya Sedang di upgrade Untuk bumper Jadi ini Rencana nanti Pake bumper yang besi lagi Di bagian depannya nih Tuhan ini belum selesai Kacau filmnya juga belum selesai Oke tampilannya seperti ini Di bagian depan Dan menurut saya ini Wah banget Harganya ini 450 juta Temen temen bisa nego langsung Ini udah full upgrade Udah full spec Dan Katanya ini udah ada Apa namanya Penggantian Di beberapa part Jadi temen temen juga bisa Test drive dulu Cek dulu kesini Di daerah Fatmawati ya Tepatnya Untuk Ngeliat mobil secara langsung Kalau bacaan saya Mungkin berbeda Temen temen bisa datang langsung aja Kesini Jadi disini Saya jelasin Ini ada XLT Tahun 2015 Kemudian di sebelahnya lagi Ada yang warna biru XLS 2014 Sebelahnya lagi ada XLT 2014 Dan di sebelah sana Ada yang 2012 Untuk harga-harganya Nanti saya simpan juga Di deskripsi Karena Saya tidak hafal Harganya satu persatu ya Saya harus lihat juga Tapi Setidaknya dari kelima unit ini Mungkin temen temen Bisa pilih sesuai budgetnya Masing-masing Kalau misalkan Mau yang Apa namanya budgetnya Low Pakai yang XLT 2012 Yang standar Kalau budgetnya Tinggi Pakai boleh nih Yang Raptor nih Ada yang XLT Ada yang XLS Pilihannya jadi seperti itu Mantap ya Untuk tampilan dalamnya Seperti ini Yang tipe XLT Kalau kita lihat dari bahannya Kalau Fert Memang tidak main-main ya Kalau bikin mobil Atau bikin kenyamanan itu Termasuk Mobil-mobil yang Seperti minibusnya Seperti Apa namanya Fiesta Atau mungkin yang lainnya itu Bahannya dia tebal-tebal banget ya Kita bahas dulu dari door trim Dia door trimnya berbahan Hard plastik Ada kulit jeruk Tapi dia lebih tebal nih Tuh Kemudian udah ada power window Empat pintu Beserta pengunci kaca jendelanya Disini ada pegangan tangan Dan di bagian bawah ada Cup holder Cup holder itu wajib melekat Ada di mobilnya ya Semuanya biar mudah Kita Untuk Aktifitas di dalam mobil Kemudian Kemudian Bagian sininya Ada speaker Oke speaker Kemudian juga Pengaturan kaca spionnya Ada di sebelah sini nih Sebelah kanan Ada sen Sebelah kiri ada wiper Jadi Normal ya Standar Kemudian di bagian setirnya Dia ada pengaturan switch steeringnya Bisa ngatur Audio dari sini Telepon dan lain-lain Bisa dari sini ya Untuk setirnya sudah di cover Joknya juga sudah di cover Sama MB-TEC Ya Udah di coverin Kemudian Jadinya rapi ya Untuk instrumen Speedometernya Rapi banget Bukan mobil capek Jadinya Kelihatan ya Kilometer saat ini 125 ribu Masih normal Dan untuk audionya Ini punya Tesla nih Kalau nggak salah nih Dia gede nih Segini Ini udah di upgrade Mantap Untuk speknya Mungkin Teman-teman nanti Bisa tanya Karena ini mobil Kuncinya nggak ada Speknya Ini biasanya Udah GPS Udah Macem-macem lah Udah Teknologinya udah tinggi Kemudian ini ada Pengaturan AC-nya Model lama ya Tapinya Ini ada semburan Dia masih puter Kayak kompor gas Ceteknya Kemudian ini ada Persnelling Dan disini Pengaturan 4x4-nya Disini ada rem tangan Cup holder Dan disini ada Konsol box Tempat penyimpanan Joknya udah kulit Dan di atas Ada tempat kacamata Standar sih ya Seperti ini Dan disini ada Lampu baca Sepion tengah Mantap sih Jadi temen-temen Yang lagi nyari Mobil 4x4 Bisa lah Pakai yang ini Banyak pilihannya Om Andreasnya udah datang Mari kita tanya-tanya Harga mobilnya Halo Om Andreas Halo Macet ya jalanan ya Macet parah Parah ya Sorry 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 Gue izin nge-review Siap silahkan Kita bahas mulai dari yang sini Kali ya Om ya Oke boleh Tapi sebelum ini Om Ini kalau boleh temen-temen tahu nih Alamatnya di daerah mana sih Kita di Jakarta Selatan Potnawati Ntar di Jalan RS Potnawati Gang Cemara nomor 10 Gang Cemara nomor 10 Nah untuk nomor teleponnya Om Boleh dibantu Om Nomor WA nya bisa di 0812 7008 3998 Nah temen-temen langsung aja Telepon Jafri Tanya-tanya langsung Siap Kita akan mulai dari yang ini nih Om Siap Ini tahun berapa dan tipe apa nih Om Ini ada Ford Ranger XLT Tahun 2012 Oke Ya ini 4x Semua mobil disini 4x4 pokoknya 4x4 ya Ini 2012 Kasih harga berapa Kalau yang ini harganya di 245 juta 245 juta Double cabin 4x4 ya Ini siap-siap om ya Sorry motong nih Kalau boleh cerita sedikit Oke Ini mobil sebenarnya Kalau misalnya kita lihat nih Harga pasaran Dia di atas sedikit Oke Kenapa Nah karena Kalau bisa dibandingin Ini mobil Dibandingin dengan yang mobil sebelahnya Ini udah lebih tinggi Jadi ini mobil udah di lift kit Udah ditinggiin Bannya juga udah besar Veleknya udah racing juga Udah ganti Jadi untuk kaki-kaki Ini emang udah jauh lebih besar Dan lebih tinggi Makanya disitu ada Ekstra harga Udah di upgrade lah ya Bener-bener Dan ini Siap pakai Siap-siap pakai Pakai limpatnya juga normal ya Aman semuanya Nah ini kemarin Dari Palembang ke Jakarta Lewat darat Lewat darat Jadi pastinya aman ya Bener-bener Lanjut ke yang ini Om Ini tipe apa Dan tahun berapa Om Nah kalau ini sendiri Photoranger XLS Tahun 2012 Masih full standar Oke masih full standar ya Masih full standar Harga berapa? Ini harga Cuman Rp 190 juta Saja Rp 190 juta Dan pajak Kir semuanya hidup Hidup ya Jadi kalau mobil-mobil ini Ini wajib kir juga ya Sebenarnya wajib Wajib kir Cuman emang Biasanya di tempat kita Ada beberapa mobil Yang kirnya belum ada Oke Nah kebetulan yang ini ada Yang ini ada Ada Oke oke mantap-mantap Jadi ini harga Rp 190 juta ya Iya Bener Nah teman-teman Telepon aja Om Andrias Nego-nego Siap langsung kontak Lanjut ini Om Ini Yang ini tahun berapa Dan tipe apa nih Ini gagah banget ya Iya bener Ini udah kita upgrade ke Raptor Oke Nah dasarnya ini XLS Tahun 2012 2014 Oh jadi Raptor itu Dia upgrade ya Upgrade-an Jadi bener Jadi kita tinggal milih nih Dasarnya itu minimal Tahun 2012 Oke Bisa tipe apapun Yang penting Tahun 2012 ke atas 2012 Iya Nah nanti baru kita upgrade Bodinya Bodi Raptor Nah selebihnya ngikutin Mau pasang aksesoris Apa aja bisa menyesuaikan Oh iya 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 Jadi ini udah di upgrade Udah Bener Nah ini Harganya di 330 juta 330 juta ya Jadi teman-teman Udah dapat Mobilnya semantap ini Laki-laki banget lah Pokoknya Lanjut yang ini nih om Oke Ini Eh santu om Sebelum saya kesitu Ini lampunya tadi saya Dia custom apa Emang udah jadi nih om Ini udah bawaan body kit Jadi udah plug and play gitu Bener Jadi kalau kita beli Kita upgrade nih ke Raptor Udah dapat semuanya dia Pokoknya Cup mesin Ada headlamp Ada grill Bumper bawah Bumper depan Maksudnya sama Ini pelindung mesin Silplate bawah Silplate bawah Ini fender Sama over fender Bagian depan Sama fender kiri kanan belakang Sama lampu rem belakang Sama footstep Raptor Soalnya kalau saya lihat Di upgrade-upgradean biasa Ini lampunya Pinggirannya Silat-silatnya gak bagus Tapi ini rapih banget Emang kita disini Kalau misalnya dibandingin ya Kalau kita bandingin harga Itu gak akan Pernah habis ya Pasti ada yang lebih murah Ada juga yang lebih mahal Tapi kalau disini Kita emang pentingin Kualitas dulu Kualitas lah ya Oh bener Daripada beli murah Besoknya Ganti lagi Sama aja lah Mendingan ini ya Oke lanjut om Ke biru ini om Iya Ini basicnya apa om Nah kalau ini Raptor juga D-Raptor Tapi basicnya Ford Ranger XLS T7 Plus tahun 2015 Nah T7 itu apa tuh Nah jadi Perbedaannya T6 dengan T7 Misalnya nih T6 yang kayak yang tadi tuh Oh yang pertama ya Yang pertama Itu tahun 2012 sampai 2015 Itu yang matanya masih bulut Kayak yang ujung itu Oh iya Nah kalau mulai dari T7 Itu beda Itu udah versi Facelift ya Oh faceliftnya Iya Jadi fitur-fiturnya juga ada beberapa yang beda Beda Bener Dan dimulai dari tahun 2015 ke atas 2015 up ya Iya Nah ini harga berapa nih Yang ini kita buka di harga 420 juta 420 juta tuh Iya Mantap ya Nah Ini nih Mata terpanas sama ini juga nih om Iya bener Waduh Gokil sih Kenapa kalau warna putih Mau di upgrade kayak gimana pun jadi Manis ya Manis Bener Dan om pas lagi nepatinnya Raptor disini Ya kan Basicnya apa om Ini basicnya termasuk Ranger yang udah sangat langka Yaitu XLT 3,2 Nah biasanya Ranger itu 2,2 Iya Nah ini 3,2 3200 cc Bener Di upgrade ke Raptor Wow jadi dia powernya juga lebih ada ya Oh jauh 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 banget Tapi manual Manual Bener Nah ini juga Tadi om bilang ini ada yang belum selesai di upgrade ya Bener Ini Ini ntar malem Kita mau ganti ini ke bumper depan besi Oh Bumper depannya tambah lagi besi ya Biar lebih garang total gitu Betul betul Nah begini aja udah keliatan garang ya Bener Kalau ditambahin bumper lagi Bener Harganya berapa ini om Ini harganya nanti setelah dipasangin bumper besi itu di 450 juta 450 juta Bener Tapi masih bisa nego dong om Masih bisa gampang Nah nego itu temen-temen silahkan capture, screenshot, bawa nonton di channel Mobil Petualang nanti dikirim aja ke om Andreas Siap Nanti dibantu nego lah ya om Siap om Siap Oke terima kasih om Andreas Atas waktunya dan kesempatannya buat saya nge-review disini Siap sama-sama Semoga setelah ini tayang makin gacor lagi jualannya om Amin Oke terima kasih sekali lagi om Untuk nomor teleponnya boleh disebutin lagi om Nomor WA nya di 0812-7008-3998 Nah ini ada satu lagi nih temen-temen Kalau temen-temen punya mobil Ford Ranger juga Yang mau di upgrade Datang aja ke sini bisa ya om Bisa jadi buat temen-temen yang udah punya Ranger nih minimal tahun 2012 kondisi standar Boleh langsung bawa ke sini upgrade disini juga gak apa-apa Bisa jadi Raptor, bisa jadi F150 Gampang Gampang ya pokoknya temen-temen japri aja lah Siap Oke terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa di subscribe sekali lagi Agar channel ini semakin terus berkembang Tonton video saya yang lainnya Akhir kata gue ucapin sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye